Oh ternyata bener netizen, pantesan netizen kayak gini ya guys ya Netizen tuh maha bener gitu, toksik-toksik ada semua disini Nah coba hadir-hadir disini, coba kita tengok ini guys Video yang akan bikin netizen-netizen toksik ini bakalan kayak panas gitu Kayak cabai kepanasan gitu guys ya Wow ternyata orang Malaysia melakukan ini Yang mana orang Indonesia kadang ya yang toksik-toksik ini malah menjelek-jelekkan menghina Tapi apa balasan orang Malaysia kepada orang Indonesia ini Nah ini yang bikin saya itu shock guys Ini yang bikin saya itu terharu gitu Wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ca'am Ujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabahaya malaputaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali Ini yang bikin netizen geram Ini yang bikin netizen itu kayak panas barang ya kan Nah apa itu? Yaitu guys ya video antara orang Indonesia dan Malaysia Apa yang terjadi disini? Jom kita tengok bersama videonya guys ya Tanpa berlama-lama let's go Selamat datang ke Malaysia Masya Allah Oke jangan lupa guys like, share, dan subscribe Ryan Iman Don ya Nah ini judulnya adalah orang awam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang saya, Ryan Iman Don Kenapa saya, Ryan Iman Kata saya ini adalah orang awam Kalian semua tahu yang tanah Melayu ini dulu pernah didatangi oleh Pelbagai kaum dari seluruh Nusantara Bahagian seluruh dunia sekalipun Mereka beranak pinak dan jadikan tanah Melayu sebagai negara mereka juga Di video kali ini saya nak ceritakan tentang orang Minangkabau Yang datang berkunjung ke Malaysia Terutamanya di Negeri Sembilan Untuk mencari ketunan orang-orang Minangkabau Yang memang ramai terdapat di Negeri Sembilan Terutamanya di Kuala Bila, Rembau dan Jelebu Orang awak di sini bermaksud Orang kita juga boleh kita erti kan Sebagai pertemuan antara orang-orang Minangkabau Dari padang Indonesia Bertemu dengan ketunan Minangkabau di Malaysia Jom kita saksikan Ketika hari ketibaan Ibu Yula Hayen di sekolah Jadi yang pergi berjemput Ialah Mami dan Papa saja Okey Hanya Mami dan Papa saja dapat menjemput Hayen sekolah Ketibaan luar negara Balai ketibaan antarbangsa Okey Jadi suasana di dalam Kedai semua tutup sebab Raya Haji Ini dibuat 2 jam sebelum ketibaan Okey Ibu Yulia dan keluarga Oh Masya Allah Ini sambutan daripada orang Malaysia Ibu Yulia dan keluarga Masya Allah Masya Allah Nah disini kita bisa lihat guys Hubungan baik antara orang Indonesia dan juga orang Malaysia Ketika orang Malaysia Ya guys ya datang ke Indonesia Disambut sama teman-teman kita Nah ketika orang Indonesia ke Malaysia Disambut oleh adik Ryan Iman Don Ataupun keluarga adik Ryan nih Yaitu Abang Don guys ya Masya Allah Banyak sekali YouTuber-YouTuber yang sudah dijemput ya kan Maksudnya adalah Dijemput mesra oleh orang Malaysia Dan itu bukti hubungan baik antara kedua negara ini guys ya Antara masyarakatnya juga Jadi kalau ada yang toxic Ada yang istilahnya masih komen tidak baik Ya itu memang merekanya saja gitu Ya guys ya Problemnya adalah di merekanya gitu Masya Allah YouTube Ryan ini mana Selamat rakan Malaysia Masya Allah Ok Oh jemput sekali dengan kereta kan Terus dibawa ke Masjid Seri Sendayan di Metropark Masya Allah langsung ya Dalam perjalanan ke Metropark Sementara itu mereka dah sampai ke Metropark Sendayan Papa bawa mereka bersolat di Masjid Seri Sendayan Iaitu masjid paling terbesar dan tercantik di Negeri Sembilan Wow Sementara tunggu Ryan Mereka solat dulu di Masjid Seri Sendayan Weh cantik Wow Masya Allah cantik betul lah maksudnya Halo subscribernya Ryan Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah seronok lah Ini lagunya juga lagu-lagu Minang ya guys ya Ya boleh 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 Ah Piknik bang piknik Oh piknik Kau makan sekali Oke Ya Allah cantiknya Oh ini masjid terbesar lah Oh terbaik Cantik betul lah masjid ni Dah macam di Masjid Kuba Madinah Macam-macam sebiji kat sana lah Wow Gambar kenang-kenangan di Masjid Seri Sendayan Weh terbaik Masya Allah Selepas raih balik Kami makan di Kodai Makan Ain Oh Dan terus menuju ke Jelebu Kodai Makan Ain Oh ini ni macam Dulu Fikri Cak Lonjong Kalau tak silap ya Macam pernah ke sini ya Tak silap saya Tidak ada suasana di kampung Jelebu Negeri Sembilan Dibanya banyak peninggalan Minang Tentang di sini Dan boleh dikatakan 99% penduduk di sini Adalah dari keturunan Minang Oh Masya Allah Kami terus ke kampung Gagu Gagu Jelebu Negeri Sembilan Oh Ini sudah Sudah suasana Kayak pulang kampung Sudah di sini Asli Sudah suasananya Sudah kayak pulang kampung Tuh kan Ada rumah-rumah Ini tanah Minang Tapi dia Malaysia Itu lah Jadi kalau teman-teman belum tahu Di Malaysia itu banyak sekali Ada keturunan Jawa Ya kan Di Johor itu kan Johor baru Kalau tak silap itu Terus ada juga Yang Minang Itu di Jelebu Macam ni guys Wah Ada sapi Kerbau Kerbau Oke Sempat bergambar Bangunan-bangunan Masya Allah Kalau ni adik Ryan Apa tu Ini lah kawan saya Oh Monyet Kerah Wah Wah ada ayam Oh cantik bangunannya Full kayu ya Ke siap Rumah gadang Rumah gadang Emang rumah gadang Rumah gadang Oh yang dulu Itu kan Yang abang Indra Kalau tak silap Abang Indra Boleh Dah datang sini Dia cakap kan Macam balik kampung Seperti itu kan Wah sejarah Bercacit disini Oke pada zaman dahulu Kala Sebelum era Islam Hero legenda Minangkabau Paling terkenal Cindu Cindu eh Cindu eh Mato Amat popular Sebagai kabar Atau cerita rakyat Kabar Cindu Mato Berkisah pada Ceretak Ceretera Pembelaan Dan tebus malu Yang dilakukan Demi raja Dan tanah air Cindu Mato Menegakkan kebenaran Dan keadilan Melalui tindak balas Tangkas Menjaga Kewibawaan Di raja Dang Tuanku Dan ratu Bunda Kandung Cindu Mato Punya tiga rakan Hayawan setia Yang juga punya Sifat mistik Kerbau Binuang Kuda Gumarang Dan ayam jantan Kinantan Yang kokoknya Merdu Kuat Dan berlenggek Lenggek Barang siapa yang mendengar Kokoknya Lantas terpukau Kinantan Senantiasa menjaga Gerak Masa Cindu Mato Dalam langkah berjuang Untuk pihak Di raja Paga Ruyung Masya Allah Inilah ayam dia Oh Cantik Oke Seperti dapat Diminang Kabar Oh Sama Orang Minang Pasti tahu Kan Oh Ini Semacam Memang Sama Cara Minang Di sana Dan juga Di Raya duduk Di atas Kursi Keris besar Haa Kursi Keris Besar Para Netizen Yang kata Klaim-klaim Tu datang Di sini Tengok Haa Betullah Malaysia Negeri Sembilan Keluar Budaya Indonesia Minang Taklah Memang Orang Minang Tinggal Kat sana Oke Woy Cantik Betul Cantik Betul Woy Kincir Air Di rumah Nenek Oh Masya Allah Eh Kalau orang Dulu-dululah Tau lah Woy Cantik Betul lah rumah Ni Mahal Ni Macam tu Mesti Kan Wah Suasana Minang Tapi Di negeri Sembilan Oke Terbaik Keluarga Adik Raya Ni Memang Terbaik Selalulah Selalunya Ada Youtuber Macam tu Dia Sambut Macam tu Ibu Yulah Dan Keluarganya Bertemu Dengan Orang-orang Kampung Di sebuah Warung Dan Kebayangannya Adalah Dari Keturunan Minang Oh Namun Adat Rasa Minang Masih Diperhatikan Orang Awak Jual Jom Tengok Oh Wah Disini Kelihatan Disini Disini Kelihatan Guys Bagaimana Hubungan Ketika Bercerita-cerita Ya kan Bercakap-cakap Yah Yah Ternyata Orang Minang Juga Gitu kan Sama Aja Kita Gitu ya Guys Ya Allah Habis Semua Penduduk Di kampung Ini Berketer Minang Masya Allah Udah Udah Bahasa Minang Sudah Keluar Semua Bertemu Mas Saudara Yang Lama Terkir Sebetul Ais Seronok Betul Guys Kayak Gini Kayak Gini Hubungannya Memang Kadang Di Social Media Toxic Ada Tapi Memang Yang Baik Itu Banyak Jadi Jangan Terlalu Hebuh Orang Yang Istilahnya Apa Toxic Yang Membuat Istilahnya Pergaduhan Itu Orangnya Keterbelakangan Kayaknya Ya kan Karena Disini Kalau kita Lihat Antara Indonesia Dan Malaysia Kayak Gini Hubungannya Mesra Gitu 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 Terima Oh Betul Sudara Tidak Tidak Bisa Apak Mendarat Daging Daging Oh Dah Dah keluar Apak Waduh Macam Dikindonesia Oh Seronok Betul Tak Jauh Dari Pantai Gondoria Dimana Maksud Ambo Tiwari Di Pantai Gondoria Tidak Ambo Tiwari Di Pantai Gondoria Oke Jadi Berpisahnya Berat Gitu Karena Ketemu Saudara Gitu Kisya Insya Allah Lama Sangat Nah Itu Jalunya Saya Kali Ini Kurang Awak Kalian Kis 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 Like Share Dan Kis Nantikan Part 2 Dik Ibu Julia Dan Keluarganya Pergi ke Kuali Lumpur Dan Melawat Tempat-tempat Di sana Tunggulah Orang Awak Part 2 So Terima kasih Assalamuala Kalian Oh Baik Assalamuala All right South ID Dan Terima Pada Video ini kita bisa mengetahui dan bisa melihat juga bagaimana hubungan baik antara orang Indonesia terutama orang Minang Indonesia dan juga orang Minang yang ada di Malaysia kalau gibilang kaki klaim dan lain sebagainya ya memang disana itu banyak orang Jawa orang Minang, orang Kalimantan, Borneo dan lain sebagainya memang banyak banget disana ya guys ya jadi ya tradisinya tetap mereka jaga budayanya tetap mereka jaga sampai sekarang jadi kalau sama ya memang sama antara orang Minang di Malaysia dan juga Indonesia karena berasalnya dari Indonesia juga yang tinggal disana nah coba kita akan baca komen disini ya guys ya memang suka dengan video Rayyan, terbaik wah Masya Allah kita tengoklah bagaimana hubungan baik antara kedua negara ini kan Masya Allah, Alhamdulillah Rayyan akhirnya bisa berjumpa lagi, makasih sangat atas segala kebaikan untuk ibu dan keluarga nah ini guys ya Hayuri Dairi ya oke terima kasih di Rayyan dan family selalu bagi jemputan terbaik kawan-kawan youtuber di Indonesia semoga budi baik mendapat balasan pahala berlipat dari Allah SWT amin ya Rabbal Alamin jadi kalau kita tengok semua ya guys ya bagaimana ya hubungan baiknya ya tentu kita sudah melihat hubungan baik itu tercipta ataupun bisa dikatakan nampaklah oleh kita bagaimana kemesraannya bagaimana jemputannya bagaimana sambutannya orang Malaysia kepada orang Indonesia seperti itu jadi janganlah sekarang-sekarang tuh kayak masih ada aja orang yang kayak terbelakang gitu komennya gak bener gitu ya kita memang menyebarkan kebaikan disini bukan menyebarkan keburukan tapi kita niatnya adalah untuk menyebarkan kebaikan jadi yang baik kita share tapi kalau gak baik ya udah buang aja kayak istilahnya kalau teman-teman suruh makan ya kan suruh makan apel baik apel yang bagus apa apel yang busuk ya pasti pilih yang baik makanya yang busuk tuh dibuang aja gitu guys ya oke itu dulu videonya guys terima kasih telah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati